Membangun sebuah bisnis adalah membangun chemistry. Membangun sebuah bisnis tidak bisa dilakukan secara parsial. Membangun bisnis harus dilakukan secara integral. Bisnis tidak hanya berkaitan dengan marketing, bisnis tidak hanya berkaitan dengan keuangan, bisnis tidak hanya berkaitan dengan tim, bisnis tidak hanya berkaitan dengan modal, tapi bisnis berkaitan dengan semua yang tadi saya sebutkan. Semuanya menjadi satu kesatuan yang utuh, yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Tidak ada yang namanya marketing lebih hebat dibandingkan keuangan. Tidak ada permodalan yang lebih hebat dari pembangunan tim. Tidak ada semua di antara yang saya sebutkan itu lebih baik dibandingkan yang lain. Semuanya harus berjalan secara seirama, seiring, sejalan. Keharmonisan harus terjadi di antara satu sama lain. Bagaimana caranya membangun sistem yang holistik? Bagaimana caranya membangun keuangan yang baik? Bagaimana caranya membangun tim yang solid? Bagaimana caranya membangun sistem yang memang bisa menjalankan bisnis kita dan bisa kita delegasikan kepada anak cucu kita? Bisnis adalah sebuah kebermanfaatan. Sehingga bisnis harus bisa kita tularkan kepada banyak orang. Bisnis harus bisa kita legasikan kepada banyak orang. Kepada umat, kepada bangsa, kepada Indonesia. Kebermanfaatan itulah yang harus kita tularkan ke semakin banyak orang. Semakin besar bisnis kita, semakin besar manfaat yang kita bisa berikan kepada orang lain. Bisnis bukan hanya kita nikmati seorang diri. Bisnis bukan milik kita, tapi bisnis milik banyak orang. Bagaimana caranya kita membangun kerajaan bisnis yang bisa dinikmati oleh banyak orang? Yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang? Yang memberikan kebermanfaatan untuk banyak orang? Sehingga bisnis bukan hanya di level materi, bisnis bukan hanya di level fisik saja. Tapi bisnis memiliki pemaknaan yang cukup tinggi. Baik emosi ataupun secara spiritual kita dihadapan Tuhan. Semakin besar keinginan kita untuk membesarkan bisnis ini demi kemajuan umat, kemajuan agama, semakin besar pahala yang kita bisa terima. Nah, sehingga apapun yang kita lakukan dalam bisnis ini menjadi sebuah manfaat kita. Baik di dunia maupun di akhirat. Selamat berbisnis, selamat menikmati petualangan dalam bisnis. Saya Priyanto Budiwaidi, Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Pemirsa Negat TV berbahagia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Muhammad Iqbal dalam acara Bisnis Undercover yang akan mengulas tentang ilmu bisnis bagaimana cara menjalankan bisnis secara keseluruhan bukan hanya dari sisi marketingnya saja tapi bagaimana cara mengatur keuangan kemudian bagaimana cara manajen karyawan kita dan yang sebagainya dan insya Allah akan ditemani oleh narasumber kita yang merupakan founder langsung dari Bisnis Undercover kita sambut dengan beri ya, Sensei Priyanto BW. Assalamualaikum Wr. Wb. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah, sehat dan bahagia. Sehat, bahagia, ceria ya? Pastinya. Oke, jadi sudah siap untuk memberikan materi kepada pemirsa Negat TV khususnya bagi para pebisnis baik yang startup dan juga yang sedang menjalankan bisnisnya. Baik, tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tentang ada apa dengan sistem? Kayak judul film nih. Yes, yes, yes. Biasanya ada apa dengan bla 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 gitu ya kan kalau ini khusus di bisnis ini kita akan angkat tentang ada apa dengan sistem? Baik, ini ada apa dengan sistem ini? Maksudnya seperti apa? Sistem yang memang masih kadang-kadang yang dilakukan bagi para pebisnis yang belum berjalan dengan baik atau memang kesalahan dalam membentuk sistem atau bagaimana? Yes, jadi kita akan bicarakan tentang sistem secara global terlebih dahulu. Oke, baik. Kita bicarakan sistem secara global. Versi sistem menurut guru saya, bread sugar, itu sistem definisinya adalah save yourself, time, energy, and money. Jadi, kita menghemat waktu, energi, dan uang. Menghemat waktu, energi, dan uang. Yes, save yourself, time, energy, and money. Nah, kalau definisi bisnis undercover, definisi bisnis undercover, sistem merupakan sebuah proses urutan kerja. Proses urutan kerja. Metode kerja. Atau bisnis proses yang terdokumentasi secara rapih. Terdokumentasi secara rapih dan detail. Yang sudah terbukti berhasil. Sudah terbukti berhasil. Sudah dilakukan berhasil, kemudian itu terbentuk sistem tadi. Betul, betul. Jadi, maksudnya sistem itu tidak sembarangan. Sistem itu tidak sembarangan dibuat. Tapi, sistem itu terbuat dibentuk dari kejadian-kejadian yang memang sudah dipastikan berhasil. Berhasil dulu, baru dibuat sistem. Jadi, istilahnya ketika memang kita sudah pastikan bahwasannya, ketika kita melakukan tindakan A dan hasilnya B, dan terus menerus dilakukan seperti itu dan menghasilkan terus B, dengan aktivitas A, itulah yang akan kita jadikan sistem. Karena yang sudah terbukti menghasilkan B. Kalau belum terbukti menghasilkan B, kita olah lagi. Jadi, ketika memang sistem itu syaratnya salah satunya ada terdokumentasi dengan rapih. Kalau sistem tidak terdokumentasi, itu bukan sistem. Jadi, sistem itu bukan di atas pelepah korma. Bukan. Atau di tulang ontak. Bukan. Dia memang tercatat dengan rapih. Jadi, bukan di suhuf-suhuf, tapi benar-benar sudah betul-betul kita jadikan sebagai satu kesatuan yang sudah rapih. Jadi, betul-betul sistem ini bisa digunakan dan diterapkan oleh siapa saja. Itu sistem. Dan hasilnya sudah jelas. Yes, hasilnya terbukti berhasil. Nah, kira-kira seperti itu. Contohnya, ketika kita mau masak nasi goreng. Kita misalkan jualan nasi goreng. Jualan nasi goreng. Jualan nasi goreng, ya kan? Nah, kita akan membuat sistem bagaimana caranya menghasilkan nasi goreng yang enak. Paling enak sejabu de tabe. Wow. Paling enak sejabu de tabe. Jadi, ketika makan, langsung... Wow. Wow. Saya belum pernah merasakan nasi goreng seperti ini. Jadi, istilahnya kita membuat nasi goreng bukan cuma ketika satu orang bilang seperti itu. Tapi, setiap orang yang hadir di kita pasti merasakan nasi goreng yang begitu nikmatnya. Dari mulai pemasakan yang pertama sampai pemasakan yang 1327 itu sama hasilnya. Jadi, istilahnya satu sampai dengan pelanggan pertama sampai dengan pelanggan terakhir itu hasilnya sama. Dan harus apa? Wajib sama. Wajib sama. Nah, itulah sistem. Jangan sampai ketika kokinya berubah, rasanya beda. Nah, ini yang jadi istilahnya jebakan Batman. Ada seorang pengusaha misalkan, bah dia restorannya rame. Rame. Dari buka sampai tutup rame gitu. Akhirnya nggak tutup-tutup restoran. Saking rame-nya gitu ya. Nah, cuma yang jadi permasalahan adalah satu. Ketika yang masak orang lain selain yang punya, hasilnya beda. Dan akhirnya pelanggan yang datang ke situ, cuma mau dimasakin sama si yang punya. Berarti harus ada yang punya dulu. Betul. Rasanya enak gitu ya. Betul. Jadi, akhirnya ketika yang punya sakit, otomatis restoran tutup. Ketika yang punya mau jalan-jalan, otomatis restoran tutup. Ketika yang punya mau ngantar anak, otomatis restoran tutup. Mau nemenin ibunya jalan-jalan, restoran tutup. Jadi, dia terkena jebakan batman. Itu ketika tidak ada sistem. Dia jual nasi goreng enak sekali, cuma dia yang bisa masak. Itu yang jadi permasalahan. Iya, betul sekali. Jadi, sistem itu kalau versi bread sugar, versi guru saya adalah save yourself time, energy, and money. Jadi, betul-betul kita menghemat nih. Waktu kita nih. Menghemat energi kita nih. Menghemat uang kita. Dan itu harus begitu, sistem. Tiga poin itu harus ikut semuanya. Nah, saya definisikan yang jauh lebih sederhana adalah tadi. Kita mendokumentasikan perbuatan perilaku urutan kerja yang memang sudah terbukti berhasil. Tetapi kita dokumentasikan secara rapih dan detail. Oke. Jadi, rapih dan detail ini betul-betul semua prosesnya terpuliskan dengan benar dan jelas. Yes, pastinya. Hal-hal yang kecil, maksudnya hal yang misalkan suatu proses itu dirincikan seperti itu ya. Contoh misalkan, mau masak nasi goreng. Mau masak nasi goreng, urutan kerjanya pun kita standarkan. Oke, jadi urutan itu memang harus pakem gitu ya. Yes, penting. Karena beda. Beda. Kalau kita mau masak nasi goreng, ya. Kalau orang masak nasi goreng kan masukin bumbunya duluan. Nah, coba bayangin nasinya duluan dimasukin. Bumbunya belakangan, rasanya pasti beda. Kenapa? Karena bumbunya masih mentah. Iya. Jadi, urutannya harus jelar. Oke, masukin dulu bumbunya. Masukin minyaknya seberapa banyak nih. Ya kan nggak mungkin masak nasi goreng minyaknya itu... Sekuali. Iya kan, nggak mungkin. Emang kita mau goreng ayam gitu kan? Enggak gitu. Itu bener-bener nasi yang digoreng gitu kan? Jadi, kita masak nasi goreng minyaknya secukupnya. Secukupnya itu berapa sendok? Harus jelas ya? Harus jelas. Secukupnya berapa sendok. Terus, bumbunya. Bumbunya berapa sendok untuk satu porsi? Oke. Garamnya berapa sendok untuk satu porsi? Kecapnya berapa sendok untuk satu porsi? Gulanya berapa sendok? Terus, misalkan mau ada kecap Inggris, kayak mau ada saus tiram, kayak mau ada apapun. Soalnya apapun mau dimasukkan, itu harus standar. Ukurannya harus jelas. Dan memasukkannya pun itu harus clear. Kapan harus dimasukkan? Kecapnya kapan harus dituangkan? Jadi, ketika kita masak nasi goreng, kita nggak perlu dicicipin. Udah pasti rasanya begitu. Karena udah jelas. Yes, udah clear gitu ya. Dan bukan cuma itu, kita harus memstandarisasi, ini nasi yang buat nasi goreng, itu nasi yang jenisnya seperti apa? Bahan-bahan. Bahan bakunya kayak gimana? Dan sudah berapa lama dimasak? Jadi biasanya kalau yang untuk nasi goreng itu, bukan nasi baru ditanak, baru dimasak, langsung buat masak nasi goreng. Jadi biasanya didiamkan selama misalkan 12 jam kah? Atau berapa jam? Harus ada standarnya. Jadi, dari bahannya pun kita sudah pilih, sayurannya pun kita sudah pilih, dari bawang merahnya kayak gimana, bawang putihnya seberapa banyak, komposisinya seberapa banyak, dan masaknya itu seberapa lama nih? Bawang putih, bawang merah ketika sudah digabung, kita masukin di bumbu, masukin di penggorengan, berapa lama kita gorengnya? Di osengnya berapa lama? Masukkan nasinya pada saat kapan? Jumlahnya berapa banyak? Itu detail sekali, dan terdokumentasi. Dengan rapih dan detail. Rapih dan detail. Bukan di pelepah kurma satunya, kalau enggak di teman bajunya. Bentar dong, gue menulis dulu ya, ini lagi ingat nih ya, di teman bajunya. Di tangan gitu kan? Di wap-wap gitu. Jadi, kita betul-betul semua orang bisa melakukan itu. Akhirnya ketika kita bisa melakukan hal seperti itu, siapapun yang masak nasi goreng, hasilnya akan sama. Baik, baik. Jadi ini bisa Anda lakukan segera ya. Jadi harus didokumentasikan urutan kerjanya secara rapih dan detail. Kalau misalkan enggak berhasil, cari sampai dengan berhasil. Yes, pasti. Oke. Baik, sesaat lagi kami akan kembali. Jadi jangan kemana-mana. Saksikan terus Bisnis Undercover. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maksindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maksindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maksindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maksindo.com Maksindo, mesinnya pengusaha sukses. Ingin profil naik? Atau ingin dikenal? Iklankan produk dan bisnis usaha serta lembaga Anda sekarang juga hanya di Niaga TV. Jaringan TV satelit, YouTube, website, dan jaringan sosial media, dan Niaga TV Group. Laku Sukses Berkah Baik, kembali lagi bersama kami masih dalam acara Bisnis Undercover. Tadi kita sudah membahas ada apa dengan sistem masuk kepada definisi. Ada dua, tadi sudah disampaikan Sensei ya, menurut gurunya Sensei dan menurut Sensei sendiri gitu ya. Jadi ada gurunya dan ini gurunya lagi gitu ya. Oke, baik. Urutan kerja yang terdokumentasi secara rapi dan detail dan sudah terbukti keberhasilannya. Nah, pertanyaannya, metode yang seperti apa yang cocok? Yes, baik. Oke, jadi kita rata-rata UKM ya, rata-rata UKM, atau bahkan mikro ya, sekarangnya, kita bisa ada dua model pendekatan. Dua model pendekatan. Satu adalah top down, dua adalah bottom up. top down itu adalah kita membuat sistem keseluruhan, semuanya sistem, baru kita lempar ke karyawan semuanya. Oke, silahkan jalankan. Nah, metode top down ini memang takes time, membutuhkan waktu, sampai dengan penyempurnaannya. Karena memang, fungsinya ada di research-nya. Jadi, kita meresearch sesuatu, sampai dengan berhasil betul, baru kita lempar. jadi yang kita berikan adalah, itu memang sudah terbukti berhasil. Terbukti berhasil. Cuma takes time, butuh waktu. Berarti itu sebelum kita memulai bisnis, itu kita sudah memang rancang, seperti itu? Ada juga yang memang menggunakan jasa outsourcing. Oke, saya mau buka bisnis, ah nih, tolong dong buatin SOP-nya dari A to Z, kepada orang yang ahli. Itu ketika modalnya memang besar. Tapi ketika kita di UKM, itu berat. Berat. Iya. Dan pun, kalau, kita sendiri yang buat, itu bisa. Asalkan satu, kita sudah expert di bidangnya. Ada yang expert? Yes. Tentunya ada yang belum expert juga ya? Nah, kalau misalkan kita mau, dengan metode top down tadi, syaratnya kita harus expert di bidangnya. Sangat expert. Oke. Misalkan, kita mau, mensistemkan, untuk masak nasi goreng. Kita harus expert dulu. Jangan-jangan megang penggorengan, belum pernah kan? Wah, repot juga nih begini. Aduh, baru nulis gitu. Megang penggorengan, gemeteran gitu kan. Nah, ini nyalain kompor, gimana caranya? Wah, repot. Kayak gitu. Jadi, jadi kita harus expert dulu memang. Jadi, istilahnya, misalkan, kita mau buka martabak ya, kita mau buka martabak, kita sudah pengalaman, puluhan tahun di sana. Atau kita mau buka pecel madiun. Misalkan, pecel madiun. Kita sudah 15 tahun berada di restoran pecel madiun. Jadi, kita tahu nih komposisinya yang baik kayak gimana, terus ada sambalnya dan yang lainnya, terus cemilannya dan apanya, semuanya kita sudah tahu. Akhirnya, SOP-nya kita bisa buat. Standarisasinya kita bisa buat, dan kita turunkan kepada seluruh karyawan kita. Saratnya satu, top-down itu kita harus jago banget. Saratnya harus expert ya? Harus expert di bidang tersebut. Jago banget. Kalau nggak jago-jago banget, akhirnya setengah-setengah nanti. Betul. Harus jago banget. Itu metode top-down. Nah, metode yang kedua adalah metode bottom-up. Metode bottom-up ini, ketika memang kemampuan kita masih so-so aja sebenarnya. Pengalaman kita belum banyak, tapi kita sudah harus mulai nih. Bisnis kita nih. Akhirnya, dengan kemampuan, kesederhanaan kemampuan kita, kita jalankan, tapi bertahap. Demi bertahap, itu kita perbaiki sistemnya. Tapi kita sambil jalan. Nah, syaratnya adalah satu, kita harus wajib belajar. Tetap wajib belajar. Belajar dengan orang yang sangat ekspert di bidangnya. Ini penting banget sih, belajar sama orang yang paling ekspert. Orang terbaik di bidang tersebut, penting banget. Kenapa? Itu leverage kita. Pengungkitnya. Yes. Daya ungkit kita ada di situ. Kenapa? Kalau kita mikir sendiri, kalau kita jalanin sendiri, lama. Oke, butuh. Bahkan waktunya bisa sangat lama lagi. Yes. Jadi, misalkan, sekarang gini lah. Ada orang yang sudah buka restoran nasi goreng, dan sudah terbukti berhasil sudah 20 tahun dia. Turun, temurun. Sudah generasi ketiga. Sudah generasi ketiga. Berarti udah proven dong. Disitulah kita belajar. Entah gimana caranya, terserah. Silahkan aja. Gimana caranya cari sendiri. Kita harus belajar dari orang-orang kayak gitu. Sama, ketika saya juga baru di dunia bisnis apapun, saya akan belajar. Contohnya, saya baru di dunia Alkes pada waktu itu. Saya belajar sama orang yang sudah perpengalaman 20 tahun di dunia Alkes. Tempel. Gimana caranya? Gimana caranya saya tempel itu orang? Nempel terus pokoknya. Saya ikutin dia kemana aja. Bener-bener ketika saya mau belajar itu, saya ikutin. Jadi, ketika saya mau belajar sesuatu itu, saya ikutin. Saya ikutin mentor saya, saya ikutin. Saya ikutin guru saya, saya ikutin. Bener-bener. Jadi, kan yang kita harus kuasai itu dalam bisnis, satu adalah bisnis proses. Yang kedua adalah spesifik dalam bisnis tadi. Ketika saya di dunia Alat Kesehatan, saya gak tahu apapun. Know nothing about it. Bener-bener nol pengetahuan saya. Dari sisi jurusan juga gak? Gak nyambung. Jurusan saya teknik metalurgi dan material. Saya di dunia Alat Kesehatan. Gak nyambung. Gimana nyambung ya? Hubungannya apa? Baik-baik saja. Bener-bener. Betul, betul, betul. Jadi, karena saya memang gak tahu ya, akhirnya saya belajar. Saya tempel betul-betul. Setelah yang saya nempel orang yang terbaik itu, saya punya mentor. Saya punya mentor nih. Tetap nih, harus ada mentornya. Kenapa? Kalau gak lama lagi nanti. Jadi, saya punya mentor yang udah 30 tahun di bidang itu. Jadi, saya nempel sama orang yang udah 20 tahun, yang satunya mentor. Wah, udah jago. Itu kalau orang-orang Alat Kesehatan, pasti tahu beliau lah siapa. Jadi, akhirnya saya nempel sama beliau. Kemudian, ya ikutin lah. Pokoknya beliau ada di mana, saya amperin. Pokoknya gali terus ya? Gali terus, betul-betul gali terus. Dan nempel terus sama mentor. Akhirnya leverage. Dalam waktu singkat, Alhamdulillah. Dan itu, ya memang atas izin Allah. Tapi memang, mau gak mau, effort kita harus ke sana. Akhirnya sistem yang tadinya, saya tidak punya sama sekali. Akhirnya karena saya tadi belajar, betul-betul, lokasi kesempatan saya belajar dari orang-orang terbaik tadi, akhirnya cepat sekali. Walaupun saya sistemnya bottom up. Satu persatu, saya jalankan, oke gini berhasil, oke ini bagus, oke terapin, oke kita berdokumentasiin, oke dokumentasiin satu, 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 satu. Itu bottom up. Saratnya adalah harus belajar. Harus belajar. Harus dan wajib belajar. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus belajar. Kalau enggak, kita mikir sendiri, susah. Jadi, bayangannya gini, kita tidak akan pernah bisa memberikan apapun, ketika kita tidak punya apapun. Ketika kita ingin memperbaiki sistem, ketika kita memperbaiki sistem di bisnis kita, ketika kita tidak punya sesuatu, susah. Kenapa? Gak ada sesuatu yang bisa diakses. Karena memang sumber juga gak ada. Gak ada. No. Jadi, bengong doang ini apa? Nyari inspirasi. Sejam, dua jam malam ini gak dapat apa-apa. Ini karena gak ada source-nya. Gak ada sumbernya. Kan susah. Orang mau narik sumbernya, sumbernya dari mana. Gitu ya. kalau, nah ini yang jadi patokan nih. Jadi, kadang-kadang business owner lupa nih, pakem ini. Lupa pakem ini. Kenapa lupa pakem ini? Ketika punya masalah, dia mencari solusinya. Baru mencari solusinya. Ketika punya masalah, dia mencari solusinya. Tepat gak? Seharusnya sih sebelumnya sudah ada perencanaan gitu ya. Nah, ini yang jadi kadang-kadang kita lupa pakem. Ketika kita memang gak tahu, betul-betul nih gak tahu permasalahan. Ini kita baru pertama kali dalam seumur hidup kita menghadapi masalah tadi. Otomatis gak ada yang ter-record dong di sini. Iya. Sama sekali kan? Ini gimana caranya ya? Akhirnya yang bermain adalah imajinasi. Betul gak? Perkiraan. Perkiraan. Prediksi. Dan itu bermainnya imajinasi saja. Imajinatif. Imajinasi saja. Yang itu pasti probabilitasnya mentok-mentok cuma di angka 50-50 keberhasilannya. Itu pasti. Itu udah paling mentok 50-50. Perluang keberhasilannya cuma 50%. Pasti. Kenapa? Karena kita cuma bermain imajinasi dan itu namanya trial and error. Nah pakem ini kita lupa. Ketika kita punya permasalahan yang tidak pernah kita temui sebelumnya. Karena di bisnis itu banyak sekali permasalahan yang belum pernah kita hadapi. Banyak sekali permasalahan yang kita gak kebayang oh ada loh masalah begini di dunia gitu. Ini baru di dunia gitu kan. Oh ada loh masalah begini. Ada wujudnya gitu. Jadi itu pakem yang kurang tepat. Ketika kita punya permasalahan dan kita memang tidak pernah tahu itu masalah apapun. Masalah itu. Yang kita cari bukan solusinya. Yang kita cari apa? Siapa. Bukan apa. Tapi siapa. Ini yang terkadang membuat kita lama. Kalau kita berpikir nyari inspirasi dimana ngopi sejam dua jam malah benar gak ada apa-apa. Gak ada hasilnya. Ngopi terus ya. Ngopi udah tiga galas gitu ya. Inspirasi gak dateng-dateng gitu. Inspirasi kok dicari gitu ya. Ini ciptakan ya. Diciptakan dengan cara apa? Nambah source. Nambah perbendaharaan. Caranya apa? Cari siapa. Jadi cari siapa yang memang lebih berpengalaman. Cari siapa yang lebih punya sudah lebih lama di bidang itu. Experience-nya. Yang sudah expert di bidang tersebut. Cari mentor. Cari guru. Jadi kalau misalkan punya masalah jangan disimpan sendiri. Cari. Cari gitu ya. Bukan apa tapi siapa. Siapa. Who-nya. Bukan what tapi who. Cari siapa. Berarti siapa yang bisa menyelesaikan bukan bagaimana menyelesaikannya. Oke baik. Jadi ini semakin menarik pemirsa. Kita akan lanjutkan lagi untuk materi selanjutnya. Tapi jangan dipakai mana. Saksikan terus Business Undercover. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha UMKM dan masyarakat. Toko Mesin Maksindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha UMKM dan masyarakat. Toko Mesin Maksindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maksindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maksindo.com Maksindo, mesinnya pengusaha sukses. Ingin profit naik? Atau ingin dikenal? Iklankan produk dan bisnis usaha serta lembaga Anda sekarang juga. Hanya di Niaga TV Jaringan TV satelit, Youtube, Website, dan jaringan sosial media dan Niaga TV Group Laku Sukses Berkah Baik, Kembali lagi bersama kami masih dalam acara Bisnis Undercover masih membahas tentang ada apa dengan sistem? Apakah sistem Anda sudah benar? Atau memang masih membutuhkan sistem? Silahkan simak acara berikut ini. Kita lanjutkan untuk pembahasan kita itu tentang tadi kan sudah dibahas tentang metode membentuk sistem. Ada yang top down, ada yang bottom up. tadi harus dilihat kita ini punya apa sebenarnya. Kalau nggak punya apa-apa silahkan menempel orang yang punya. Baik, selanjutnya nih, kalau misalkan kita sudah terbentuk dan apa saja sih yang sebenarnya harus disistemkan? Yang dibentuk sistem itu sebenarnya poin apa saja dalam suatu selimut bisnis. Ini apa saja nih? Saya gambarkan yang paling umum dulu ya. Yang paling umum saja. Jadi ada tiga poin besar. Tiga poin besar. Tiga poin besar yang paling umum saja. Yang pertama adalah sistem keuangan. Sistem keuangan. Yang kedua adalah sistem marketing. Yang ketiga adalah sistem SDM. SDM. Jadi ini adalah tiga poin besar nih. Ketika kita start up, ini harus kita pegang. Jadi tiga poin ini. Jadi saya coba bahas satu persatu. Contohnya sistem keuangan. Yang pertama. Ini yang paling sering dilupakan oleh para bisnis owner. Sering sekali dilupakan. Fenomena yang terjadi. Ini yang dilupakan. Yes. Jadi orang yang paling sering adalah fokus kepada sistem marketing. Iya. Kadang-kadang kan yang memang kalau misalkan start up kan jualan, 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 jualan. Yes, yes. Jualan, 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 jualan. Tapi lupa. Ini duit jualannya di mana? Jadi saya paling sering ini menemukan para bisnis owner yang bilang Sensei saya udah jualan jualannya terus siang malam pagi siang sore pagi siang sore malam gitu jualan terus tapi kok duitnya gak ada ya? Iya. Itu paling sering itu. Jadi jualannya getol tapi nyimpen duitnya gak getol gitu. Bingung saya kan. Seharusnya jualan yang getol duitnya kan banyak. Ada dampak ada akibat ya. Ya, itu. Nah inilah sistem keuangan yang sering kita lupakan. Baik, baik, baik. Kita sering lupakan. Saya akan bahas secara sederhana aja sebenarnya. Apa saja yang perlu kita sistemkan dalam keuangan. Baik. jadi kalau misalkan kita nih masih bisnisnya sederhana ya masih bisnis startup gak usah repot-repot. Kita gak usah kompleks yang perlu kita cermati hanya dua sisi saja. Sisi pemasukan dan sisi pengeluarkan. Itu aja udah. Sisi pemasukan dan pengeluaran ya? Itu dulu aja. Jadi yang kita mainkan adalah sisi cash flow saja. Jadi kalau labah rugi neraca belum bisa belakangan lah. Belakangan. Yang kita buat itu sisi duit masuk sama duit keluar. Itu aja dulu. Kita disiplin dengan duit masuk kita disiplin dengan duit keluar. Dua poin ini harus ada. Kita sistemkan. Maksudnya apa? Duit masuk misalkan. Sistem kita bagaimana? Siapakah orang yang menerima duit? Oke. Siapa yang menerima duitnya? Harus ada orang yang bertanggung jawab untuk menerima duit. Jangan ketika memang kita ada pemasukan bisa siapapun menerima duit. Itu tidak boleh. Itu hukumnya bisa diharamkan. Jadi itu sangat tidak disarankan. kenapa? Karena nanti tidak ada yang bertanggung jawab dengan hal itu. Jadi bisa kasir bisa pelayan bisa kurir yang menerima duit itu tidak boleh. Bisa OB juga. Yes, bisa OB. Itu repet tanggung jawabnya. Enggak, tidak di saya. Itu di dia. Oh saya tidak pegang. Kok di dia? Selesai. Sudah. Hilang. Hilang. Walau-alau biswak duitnya. Mengguap kemana. Duit itu tidak ada temannya. Duit itu tidak ada saudaranya. Jadi istilahnya sistem ini memang wajib hukumnya. Siapakah penerima duit ini? Kasihlah dia tanggung jawab sebagai orang yang menerima duit. Iya. Oke. Yang kedua ketika duit sudah ada yang terima. Yang kedua siapakah si pencatat duit ini? Jadi yang mencatat duit masuk ini siapa? Apakah orang yang sama dengan yang mengeluarkan duit? Yang memasukkan yang menerima duit? Apakah orang yang berbeda? Silahkan ditentukan. Iya kan? Jadi duit ini tidak boleh pergi kemana-mana. Dia harus sinkron antara duit real cash masuk dengan pencatatan. Iya kan? jangan sampai masuknya sejuta di catatan sejuta duitnya cuman 800 ribu. Nah 200 ribunya kemana? Wallah alam bisoal. Gitu ya. Jadi pencatatan dengan cashnya harus sama. Harus sesuai. Jadi ini cash in. Duit masuk. Saya tidak bicara yang kompleks. Tidak. Saya bicara yang sederhana saja. Yang penting duit masuk siapa yang bertanggung jawab untuk pegang duit? Siapa yang bertanggung jawab untuk pencatatan? Oke. Dua. Yang ketiga siapa yang bertanggung jawab untuk controlling duit ini benar atau tidak? Ada atau tidak? Maksudnya apa? Controlling ini juga berfungsi untuk melihat nih ini duit dipegang secara cash atau dimasukkan ke dalam bank. Gitu ya. Jadi controlling di sini untuk mencocokkan cashnya masuk misalkan oh dalam minggu ini ada masuk sekitar 5 juta. Kontrol ini harus memastikan oh duit ada misalkan di rekening 5 juta. Ada. Misalkan oh pencatatannya benar? Benar. 5 juta. Oke. Controlling. Tiga fungsi ini untuk cash in. Untuk duit masuk. Tiga fungsi ini untuk khusus untuk cash in tadi ya. Duit masuk. Itu saya bicara sederhana banget. Sederhana banget. Tapi kalau ini tidak kita berlakukan sistem ini tidak kita berlakukan kita gak tahu siapa yang pegang duit kita gak tahu siapa yang mencatat duit kita tidak tahu siapa yang mengontrol duit ya itulah yang akan menjadi biang kerok nanti permasalahan di kemudian hari. Karena duit ini bisa nguap kemana-mana nih. Seperti yang dibilang tadi kan gak ada temannya gak ada saudaranya. Duit itu gak pernah punya teman gak pernah punya saudara gitu ya. Jadi duit itu dia dipersaudarakan dengan sendirinya gitu ya. Oh ini ada duit nih. Ya jadi saudara saya kan gitu ya. Dia berteman dengan sendirinya gitu ya. Dan akhirnya susah untuk kepemilikannya. Itu untuk cash in-nya. Nah sedikit pembicaraan tentang cash out-nya. Cash out. itu cash in dulu ya. Duit masuk. Cash out ya. Siapakah orang yang berwenang untuk mengeluarkan duit ini? Sebenarnya fungsinya tidak jauh berbeda. Siapakah orang yang punya wawenang untuk ngeluarin duit ini? Berwenang loh. Dia megang cash nih. Oh dia tapi berwenang cuma nerima duit atau berwenang dia mengeluarkan uang. mengeluarkan duit. Ini wawenang untuk mengeluarkan siapa? Harus ada orang yang ditunjuk untuk punya wawenang ini. Yang kedua sama juga siapakah yang mencatat pengeluaran tadi. Pengeluaran tadi ini mau keluar beli apapun, mau beli bawang merah, mau beli karet, mau beli koran bekas, mau beli apapun. Itu harus dicatat. Pencatatannya. Dan yang ketiga sama juga. Siapa yang mengontrol catatan sama pengeluaran ini benar apa enggak? Nah, permasalahan timbul. Ketika apa? Ketika ini berada di satu orang. Oke. Jadi semua dia yang pegang berarti ya? One single player dan punya keundangan yang absolut. dia sebagai fungsi penerima, dia sebagai fungsi pengeluaran, dia sebagai fungsi pencatatan dan dia juga yang mengontrol. Ini berbahaya. Kenapa saya sebut berbahaya? Karena tidak ada fungsi kontrol. Ini yang sering terjadi di business owner. Dia yang megang semuanya. Akhirnya pengeluaran untuk bisnis bercampur untuk pengeluaran keluarga. Pengeluaran untuk beli bahan makanan untuk di restoran di bisnis yang dia bangun sama dengan pengeluaran untuk bayar SPP. Jadi istilahnya duit perusahaan dia buat beli bawang di dapurnya, dia buat bayar arisan, dia beli seragam sekolah semuanya dari situ. Ini yang berbahaya. Hukumnya haram untuk mencampur adukan antara keuangan pribadi dan keuangan perusahaan. Tidak bisa. Ini pakemnya. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, baik. Jadi ini penting sekali ini pemirsa. Jadi ini masih dalam apa yang harus dibentuk pertama ya? Yes, yes. Sistem keuangan, jadi pastikan Anda tidak memegang semuanya ya? Iya. Jadi biar jelas nanti dan juga untuk flow cash-nya itu kelihatan ya? Sensei ya? Pasti. Uang masuk kelihatan, yang dicacat berapa itu sesuai, dan kemudian pengeluaran juga Anda bisa pastikan. Baik, selanjutnya akan kita bahas untuk instrumen, sistem apa lagi yang harus dibuat, tapi jangan di mana-mana. Kami akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha UMKM dan masyarakat, Toko Mesin Maksindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha UMKM dan masyarakat. Toko Mesin Maksindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maksindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maksindo.com Maksindo, mesinnya pengusaha sukses. Ingin profil naik? Atau ingin dikenal? Iklankan produk dan bisnis usaha serta lembaga Anda sekarang juga hanya di Niaga TV. Jaringan TV satelit, YouTube, website, dan jaringan social media dan Niaga TV Group Laku, sukses, berkah. Baik, pemirsa kembali lagi bersama kami masih ditemani oleh Sense Prianto BW selaku dari founder Business Undercover masih membahas tentang sistem. Ada apa dengan sistem? Baik, kita sudah sampai tadi sistem yang harus dibentuk ya. Ini memang yang sering diabaikan atau yang sering dilakukan kesalahan oleh si business owner ya tentang sistem penentuan atau untuk keuangannya. Kemudian, selain itu kita sudah bahas tadi itu kan, apa lagi nih yang memang harus diperhatikan? Oke, tadi baru keuangan. Jadi, saat ini kita bahas hal-hal yang sederhana saja. Sangat-sangat sederhana dan bisa aplikasi ataupun bisa langsung diterapkan. Nah, yang kedua itu tentang sistem marketing. Marketing lagi ya. Sistem marketing. apa yang perlu kita jadikan sebagai sebuah sistem marketing. Sederhana, sekali lagi sederhana yang saya ungkapkan. Jadi, yang perlu kita perhatikan dalam sistem marketing adalah planning. Oke, planning. Jadi, dua sisi sebenarnya. Satu, planning and progress. Planning and progress. Oke, jadi gini. Marketing pendekatannya banyak sekali. Banyak sekali pendekatan pendekatan marketing. Saya bicarakan hanya hal sederhana. Karena ini berkaitan dengan sistem. Yang berkaitan juga nanti pengevaluasian. Jadi, maksudnya sistem di sini adalah kita mengevaluasi antara target dengan pencapaian. Evaluasi target dan pencapaian? Yes. Oke. Sistem yang berkaitan dengan evaluasi target dan pencapaian adalah planning and progress. jadi pertama kali ketika kita ingin merandingkan sistem marketing kita, kita harus punya targetan dulu. Oke. Kalau kita belum punya targetan, buat dulu. Kalau kita gak punya targetan, bohong ketika kita ingin mensistemkan yang namanya marketing. Bohong. Tidak akan pernah bisa. Oke. Kenapa? Gak ada parameternya. Tidak ada parameter berhasil atau tidaknya. Ya. jadi pertama kali yang harus kita lakukan adalah membuat target. Target apa? Target dalam satu tahun kita pecah dalam tiga bulan pertama enam bulan sembilan dua belas. Kita bagi-bagi. Per kuartal atau per triwulan. Kita mau per empat bulan silakan, per tiga bulan silakan. Ya. Jadi yang pasti targetan satu tahun. One whole year. Kita buat targetan. berapa target pemasukan kita. Omset berapa. Yang paling mudah adalah omset. Atau ada orang yang membuat itu GP. Gross profit. Gross profit. Boleh. Tapi tersalah dan biasanya yang paling mudah adalah omset aja. Omset. Kita buat target. Yang penting target wajib ada. Oke. Jadi yang harus ditentukan pertama kali target. Di pertengahan jalan tadi yang saya bilang adalah planning and progress. Nah, dalam satu tahun ini planning kita apa? Ini pencapaian target. Misalkan kita tetapkan targetan tahun ini adalah tahun 2017 targetan kita mencapai di 240 juta. Oke. 240 juta. Berarti per bulan berapa? Dibagi ya. Per bulan berarti kita harus menempuh omset 20 juta. Harus 20 juta dengan targetan 240 juta. Berarti tiga bulan kita harus mencapai di angka minimal 60 juta. Oke. Per tiga bulan ya? Per tiga bulan. Baik. Kita harus dicaca. Nah, kita sudah punya targetan seperti itu 240 juta. Oke, berarti 60 juta adalah di tribulan pertama nih. 60 juta. Inilah yang bermain nih. Sudah kita caca kan nih? 60 juta. Bermain yang namanya planning and progress. Tiga bulan kita mesti ngapain? What should we do in the next three months? Tiga bulan ke depan mesti ngapain nih? Oke. Planningnya apa? Oke, saya planningnya adalah sebar brosur. Saya planningnya adalah pakai sosial media, sosmed. Saya planningnya adalah SMS blast. Saya planningnya adalah pasang baleho. Saya planningnya adalah pasang iklan di koran. Saya planningnya adalah menyebar sales. Saya planningnya adalah seperti ini, seperti itu, dan yang lainnya. Kita membuat planning. Kita membuat planning satu bulan. Mesti ngapain? Oke. Dan kita evaluasi lebih baik, lebih cepat evaluasi lebih baik. Misalkan seminggu. Jadi setelah satu bulan, kita cacah lagi. Seminggu kita ngapain? Kita buat planning seminggu. Nah, di akhir minggunya kita progress. Kita report. Oh, seminggu ini kita sudah ngapain? Hasilnya apa? Berarti kan sebulan kita punya omset 20 juta tuh? Kita harus sudah bisa planning. Minggu pertama harus berapa pemasukan? Minggu kedua berapa? Minggu ketiga berapa? Minggu keempat itu berapa? Kalau 20 juta dalam satu bulan, berarti kan kalau kita cacah, berarti mau tidak mau, seminggu kita harus punya omset berapa? 5 juta. Dan itu sudah tersusun apa yang harus kita lakukan biar menghasilkan 5 juta tadi ya? Persis. Contoh, ketika kita punya target 5 juta, contoh kita 5 juta per minggu nih. Per minggu 5 juta kan? Kita jualan, katakanlah jualan pecel ayak, pecel madiun misalkan. Pecel madiun. Pecel madiun. Pecel madiun satu porsi 20 ribu. Kalau kita misalkan targetan 20 ribu, misalkan kita mau 1 juta, berarti kita harus per hari itu harus berapa orang? 50 porsi. 50 porsi, betul. Nah, jadi istilahnya ya sehari targetannya itu kita udah cacah sehari minimal 50 porsi. Gimana cara jualannya? Minimal. Kalau misalkan kita 50 porsi, berarti kan kita sudah makan 7 juta nih. Ya kan pasti ada hari-hari yang naik, yang turun gitu kan. Oh kadang 40, kadang 60, it's okay lah. Yang penting gimana caranya per minggu 5 juta. Jadi di mindset kita juga clear. Wah, kalau misalkan siang nih kita baru dapat 5 orang, wah ada yang salah nih. Mesti ngapain nih? Jadi di mindset kita udah clear. Di mindset kita, waduh kalau misalkan siang ini baru 5 orang, waduh gak nyampe nih 50 orang sampai malam. Gitu kira-kira. Berarti mesti ngapain nih kita? Oh promonya kemana nih? Dan itu juga kita sudah buat planning dan kita evaluasi progresnya. Misalkan, oh ternyata di minggu pertama kita cuma dapat memasukkan 3 juta. Waduh, kita berarti masih kurang 2 juta. Iya. Ya sudah, berarti mau tidak mau 2 jutanya harus masuk di minggu berikutnya. Wah targetan kita di minggu ini 7 juta nih. Harus jadinya biar per bulannya itu target jangka planning. Betul. Karena ketika setiap bulannya itu sudah miss, akhirnya pasti miss. Gitu. Jadi yang paling berkaitan adalah planning progres, planning progres, planning progres, planning progres. Di situ saja. Tapi awalnya kita harus buat targetan dulu. Itu marketing. Jadi, saya bicara sederhana aja. Saya tidak bicara tentang komplikasi tentang marketing yang lain, saya bicara tentang planning aja. Itu planning aja. Planning, baru planning dan progres tapi yang di chunking down. Di cacah-cacah. Jadi, ketika kita mau jualan apapun, pake lah target. Mau cuma jualan kerupuk, pake target. Iya. Kalau kita mau menjadikan ini sebuah bisnis. Iya. Bisnis dan berdagang itu kan berbeda. Sering sekali saya sampaikan. Iya. Berdagang jangan berdagang. Kalau tiada untungnya. Iya. Sering sekali saya sampaikan. Jadi, kalau kita mau berbisnis, lakukanlah dengan cara berbisnis. Kalau kita mau berdagang, silahkanlah berdagang. Tapi saya tidak pernah mengajarkan berdagang. Saya mengajarkan bagaimana berbisnis. Berdagang, ya silahkan saja. Dengan, tanpa ada laporan keuangan, tanpa ada sistem, itu tidak perlu. Karena berdagang langsung aja trading. Kita, kapan pun ya kita yang melakukan. Tapi kalau berbisnis berbeda. Sangat berbeda. Kita punya sistem keuangan, ya kan kayak tadi saya sebutkan di keuangannya seperti itu. Kalau berdagang itu tidak mengenal itu begitu. Ada nggak yang nyatet? Oh, hampir tidak ada. Pokoknya pemasukan hari ini buat belanja besok, yang penting harus ada gitu kan. Pokoknya, anak ini udah, istilahnya udah buat uang jajan, udah dikasih, buat uang makan, terus buat belanja hari ini, udah selesai. Itulah dagang. Tapi berbisnis tidak harus begitu. Itu berbeda sekali. Pencatatannya harus clear, tidak ada pencampuran antara keuangan pribadi dan keuangan perusahaan. Oke. Itu kira-kira untuk marketing. Itu untuk marketing ya. Baik. Ini kemudian nih, tadi ada, sebenarnya ada tiga ya. Oh, yes. Sebenarnya ada tiga ya. Ini ada yang pertama adalah, disampaikan keuangan, kemudian marketing. Nah, yang terakhir ini apa nih? Yang paling sering common case-nya. Yes, yes, yes. Sistem di SDM yang paling jadi patokan adalah job desk. Itu saja dulu. Job desk SDM-nya? Yes. Oke, oke. Job desk itu adalah job description. Deskripsi kerjanya. Jangan sampai, oke mbak, saya terima ya sebagai karyawan. Saya terima sebagai kasir. Ternyata dia merangkap sebagai yang nyapu dia, yang ngepel dia, yang nerima tamu dia, yang masak dia, yang nerima uang dia, yang belanja dia. Jadi seminggu besok dia keluar. Wajar, akarnya berbeda. Waduh, saya punya karyawan, nggak ada yang benar nih, Sensei. Tapi itu baru seminggu, udah keluar. Eh, wajar. Di depannya bilangnya kasir, ternyata dia multifungsi. Ya, benar ya. Itu kadang yang terjadi seperti itu. Apalagi perusahaan-perusahaan baru. Itu pembohongan publik. Itu namanya menzolimi orang. Ya salah. Kita hanya yang salah. Jadi, yang paling penting untuk di, apa, di SDM, adalah job description yang tepat. Kalaupun dia akan multifungsi, tolong dijelaskanlah dari awal. Akat awalnya harus jelas. Akatnya clear. Mbak, Mbak sebagai kasir, tapi ya mbak, nanti kalau pagi-pagi, mohon bersih-bersih ya mbak. Gitu. Kalau misalkan ininya, pelayannya belum datang, mohon diterima tamunya ya mbak. Bersedia? Oke. Deal? Salamang. Jangan sampai pas ini, kok ini ada tambah? Nuh, ada tambah ini. Stress lah, karyawannya. Besok tutup. Dan gajinya juga sesuai dengan akat awal. Nah itu, tapi pekerjaannya nggak sesuai. Nah itu yang kadang-kadang sering terjadi seperti itu. Sangat-sangat sering. Itulah kenapa bedanya berdagang dengan berbisnis. Kita tidak ingin menjolimi orang. Itu intinya ya. Jangan pernah menjolimi orang. Hati-hati. Doa orang yang terjolimi. Itu makbul. Gitu kan. Kalau kita punya karyawan dan itu semuanya doain keburukan buat kita. Selesailah bisnis kita. Tapi ketika semua karyawan happy, dia berdoa yang baik, banyak bersyukur, berkala bisnis kita. Masya Allah. Oke pemirsa, jadi perhatikan lagi. Jawab deskripsi. Hati-hati. Hati-hati ya. Oke. Dan Alhamdulillah kita sudah bahas nih untuk tema yang sangat berguna itu ada apa dengan sistem. Dan kita sudah berada di penghujung acara. Dan mungkin sedikit nih Sensei. Disampaikan kesimpulan dari ada apa dengan sistemnya. Yes. Sistem memang satu pola yang tidak bisa serta-merta kita bangun. Dia perlu waktu. Yes. Terlebih memang kita adalah newbie. Kita adalah orang baru. Tapi apapun kondisi kita, yang pasti sistem ini mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita terapkan sedikit demi sedikit. karena memang disanalah akan munculnya bisnis kita yang langgeng. Bisnis kita yang establish, yang menghasilkan dan bermanfaat untuk banyak orang. Ketika sistem tidak pernah kita berlakukan, ketika sistem tidak pernah kita mulai untuk dibangun, maka tidak akan pernah ada bangunan yang nyata. Walaupun dengan sedikit kapasitas kita saat ini, apa yang bisa kita lakukan, jalankan saja. Tapi bertahap demi setahap kita lakukan, bertahap demi setahap kita bukukan. Bukan cuma dilakukan, ingat, dibukukan. Sistem adalah urutan kerja yang terdokumentasi secara rapih dan detail, yang sudah terbukti berhasil. Oke, mulailah untuk mencatat. Mendokumentasikan. Mendokumentasikan ya. Jadi intinya memang dokumentasi itu penting. Seberapa kecilnya hal yang kita lakukan dan kita bisa juga prioritaskan ya. Betul. Apa yang memang misalkan 20 persen pekerjaan bisa menghasilkan 80 persen dan mungkin ada mungkin yang kira-kira tidak prioritas justru sebaliknya ya. Yes, betul. Oke, baik. Nah, pemirsa Anda juga bisa dapatkan materi secara lengkap ini untuk buku Bisnis Undercover. Bisa dihubungi ke mana ini, Sensei? Oke, 0811 11 77 909. Oke, sekali lagi. Sekali lagi saya sebutkan 0811 11 77 909 dan bisa berkonsultasi. Bisnis pun langsung bisa di situ. Dan ketika kita bisa berdiskusi, bisa langsung di situ. Sekali lagi saya sebutkan 0811 11 77 909. Oke, jadi Anda segera miliki bukunya, konsultasikan masalah Anda, dan percepat bisnis Anda. Yes, yes. Oke, saya Muhammad Iqbal beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih sekali nih Sensei atas ilmunya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi seluruh pemirsa Indonesia dan bisa memajukan ekonomi muslim Indonesia. Pastinya. Pastinya. Insya Allah. Sip. Oke. Dan saya Muhammad Iqbal beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.